Intro Siapa yang gak kenal sama Dedy Dores? Salah satu musisi legendaris Indonesia Belum lama ini, anaknya, Kelvin Dores berusaha menjual gitar kesayangan alamakum Dedy Dores untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Bagaimana ceritanya? Gue mau meet up sama Kelvin Dores. Halo Vin, apa kabar? Halo, baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang, Vin? Dibikin sibuk aja sih. Bingung, gini paling. Paling lagi kerjain musik buat orang ya, gitu sih. Lagi sibuk itu aja, arrangerin. Gak mau rencana bikin album atau apa? Gimana gitu? Udah edar. Akhir tahun kemarin. Saya sempat memproduksi dua single, ceritanya. Oke. Nah tapi yang baru keluar 1, 13 Desember kemarin 2020, udah edar. Cuma karena masalah finansial, promosinya belum dipromosi. Tapi udah edar duluan. Oke. Tapi single sendiri berarti udah launching ya? Cuma promonya aja yang belum berjalan ya? Tapi udah launching, udah edar juga gitu. Udah ada di berbagai platform, udah ada. Ya maklum soalnya ngerjainnya sendiri. Kebetulan di sini saya penulisnya, terus saya penyanyinya juga. Produsernya juga saya sendiri, jadi semuanya sendiri. Kemarin gue sempat denger kalau lu sempat ini juga ya? Sempat jadi ojek online ya? Sempat. Kalau ojol itu, waktu itu kan tuh sebenernya ya, itu akun bukan akun saya mas. Jadi itu akun-akun saudara. Karena ini akun nggak dipakai. Melainkan dia juga ada kerjaan, dia ada kesibukan lain. Akun itu terbang kalai. Saya pikir, war, daripada nggak dipakai. Kan sayang, terlebih saya juga butuh uang waktu itu. Jadi saya pinjem akunnya. Tapi dia, saya nyetor perbulan ke dia berapa. Kalau sekarang berarti udah nggak ngejual lagi dong? Enggak, udah nggak ngejual. Betul, kemarin juga ada tahun lalu sih terakhir tuh bikin lagu buat saudaranya Triswaka di Jogja. Dia tadi mau recycle lagu Papa, tapi karena budgetnya mahal, terus dia denger lagu saya, akhirnya beli lagu saya. Dia mau recycle lagu, kalau markup Papa. Cuma karena budgetnya terbilang lumayan mahal. Terus dia denger beberapa lagu saya, disuka tuh sama satu lagu saya. Akhirnya dibawain lah. Ya udah bawain aja. Pertanyaan orang belum ada yang di-public. Belum ada publish, terus di-public sama sekali lagu-lagu saya. Kenapa kemarin sempat baca berita, kalau lu pengen ngejual gitar album- album bokap ya? Awalnya sih sebenernya pengen jual sebenernya. Karena pertama sih yang bikin itu, punya pemikiran itu tuh karena mama serangan jantung. Jadi sebelum mama serangan jantung itu, di tetangga kita ini ada 2-3 orang meninggal. Itu sederet. Dan ya kebetulan mama kan memang punya penyakit depresi juga kan. Panic attack kalau bahasa doktor ada. Nah, karena itu temen-temennya, dan kebetulan yang meninggal itu temen-temennya. Dan dari situ mama tuh jadi kepikiran ya. Langsung serangan jantung. Dari situ sampai ke dirawat. Dirawat itu kebetulan kan memang ada beberapa yang di-cover oleh pihak BPJS ya. Tapi juga ada juga yang enggak. Dan yang enggak ini menurut saya tuh mahal untuk sekarang. Belakangan ini tuh kayak kontrol jantung. Mama kan setiap minggu kan harus kontrol jantung. Terus kontrol di kepala kan ada pembekakan di kepala juga. Membuluh darah mungkin. Ya, kayak gitu. Terus sama itu kejiwaannya. Karena corona ini. Jadi saya sama mama tuh sama mas. Kita jadi pasien psikiater. Gara-gara corona ini sih. Gitu. Ya itu per minggu. Per minggu itu kan. Kita kan. Apa namanya kontrol. Memang saya sengaja. Jangan untuk BPJS. Kenapa? Karena kalau BPJS. Kita ngelola apa. Datangin ke tiga tempat dulu nih. Dan tingkat tempat itu rame-rame. Banyak orangnya. Kalau kita kesana mah. Kemungkinan mama bisa kena. Akhirnya gak nyaranin mama untuk pakai BPJS. Kalau dia berobat. Ya mau gak mau mas. Karena kalau gak pakai BPJS cakep juga harganya ya. Belum obatnya. Itu sih. Itu bertahan setahun lebih mas. Kayak gitu. Pokoknya pas dari 2020 awal deh. Pas begitu corona ya. Begitu masuk corona di Indonesia. Saya bilang gitu mama-mama. Jangan pakai BPJS dulu. Bukannya saya belagu ya. Tapi mendingan kesehatan mama sih. Gitu. Kalau boleh tahu Finn. Emang butuh biaya berapa sih untuk perawatan mama nih? Sekali kontrol dan untuk operasi kemarin yang. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk menelang gitar. Sayangan almarhum. Itu di angka 7 jutaan. Itu rumah sakit. Tapi belum warawiri. Warawiri kita gak ada mobil mas. Mama kan harus pakai mobil. Dari awal ke sini kan saya naik. Taksi online. Jangankan yang jud ya. Maksudnya. Ini yang tus aja. Saya tuh tahun ini bener-bener jobless mas. Jobless saya. Jadi selama setahun. Tahun. Apa. Akhir Desember itu. Terakhir saya. Saya gamblingin uang musik itu. Berharap saya. Ada continuity nya gitu loh. Oke lah nih. Jadi kan saya sempat dagang motor ya mas. Jadi dagang motor. Jadi dari uangnya dagang motor saya itu. Saya. Apa namanya. Puterin dulu di musik. Gitu sih. Ya mungkin memang. Kecerobohan saya juga ya. Atau gimana. Karena saya. Ambisi saya. Busar sekali gitu. Yang ingin. Bisa merubah hidup. Lebih baik gitu kan. Dan saya juga udah. Nyoba. Ke. Berapa. Label. Di Indonesia. Yang kebetulan saya kenal. Bos-bosnya juga. Sebenernya ada. Di kontak saya. Di WA. Tapi balik lagi. Mungkin bukan rejeki saya. Untuk match sama mereka. Ya kan. Banyaknya penolakan. PHP lah. Apapun itu gitu loh kan. Akhirnya. Saya. Ingin buktiin gitu loh. Oke kalau. Mereka. Gak. Gak. Bisa. Bantu saya. Saya jalan sendiri. Akhirnya saya memutuskan. Untuk gambling uang. Dagangan motor saya itu. Di musik. Gitu sih. Dari kolega papa. Malum. Ada yang. Tempat nawarin gak sih. Atau tempat. Ada yang lu kontak juga gitu. Buat lu minta yang tolong. Ada. 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 Bahkan banyak. Tapi saya melihat gini sih mas. Saya bukan gini ya. Saya minta tolong tuh. Bukan minta tolong. Minta duitnya. Atau apanya gitunya. Itu depoin aja ya. Gitu. Saya minta tolong itu. Linknya. Karena yang mahal adalah link. Karena saya kan. Apa namanya. Ya saya calok. Otomatis. Kalau calok kan. Ya memperluas link lah. Gitu kan ya. Banyak temen. Ya banyak saudara. Karena saya dapet cuan-cuan selama ini. Cuan-cuan itu ya dari. Temen-temen gitu. Dari. Apa ya. Prek-prek atau apapun itu gitu. Nah itu. Selama papa gak ada. Itu. Kalau menurut saya. Banyak yang berubah mas. Dari sikap mereka. Gitu sih. Padahal. Saya gak. WA Meridia tuh. Bukan saya. Mau minta uang. Atau apa. Ya cuman karena image saya ini. Susah. Gitu ya. Mungkin pikiran mereka. Ini anak pasti minta ini nih. Ini anak pasti minta ini. Begitu. Ya gak dibalas. Gak dibalas. Banyak. Tapi online. Makanya dari situ saya ngebuktiin. Tapi akhir tahun. Saya main batu bara. Saya hanya nyambungin gitu ya. Yang batu bara. Kemudian teman saya bos batu bara. Cuan. Dapet 120 juta. Kalau. Eh. Boleh. Tahu nih. Eh. Siapa aja sih teman-teman yang udah ngebantuin lu selama ini. Kalau bantu dari segi apa nih. Apapun itu. Banyak sih. Gue sih. Gue sih pengennya gini. Telak gue sukses nanti nih. Hehehe. Di ruang tamu gue. Foto-foto mereka gue pajangin. Gitu sih. Kalau misalnya orang nanya. Siapa nih orang. Kalau gak ada dia. Gue gak mau jadi kayak gini. Gue pengen begitu. Hehehe. Balik lagi ngomongin soal gitar nih Ben. Siap. Itu gitar. Mau lu jual berapa memang itu. Open 24 ya. Jadi kenapa ini mau dilelang. Ini saya cerita dulu nih. Nah. Tadinya mau jual sama teman. Kebetulan teman tuh gitaris. Ya. Terkenal dia. Cuma gue mau nyebutin siapa. Pasti tahu. Hehehe. Nah gue nanya sama dia. Bro. Ini gue mau jual. Dia bilang. Ah lu gila lu jual ini. Iya. Kenapa lu gak lelang. Maksudnya. Dia bilang. Ya kalau ini gue lelang. Gue butuh duit. Sedangkan di depan nih. Nyokap harus tes EKG. PCR. Tes paru. Itu gue mesti ada duit. Empat setengah. Duit dari mana gue. Kalau lu nyuruh elang kan lama. Dia bilang gitu. Kan saya mesti ada sisa motor terakhir saya mas. Hehehe. Dia bilang. Motor lu taruh di gue. Gue pinjemin ini duit. Gue tutupin tuh. Baru rumah sakit. Gitu. Bikin elang. Kenapa gue bilang elang. Lelang. Pertama. Buat lu bertahan. Dia bilang. Kalau lu jual. Ini. Ini gak ada historinya. Ini gitar historis tuh. Punya siapa. Kalau ini gitar-gitar lu. Yah elah kelpin. Harga second aja. Gitu kan. Kata dia. Ya lu siapa. Masa story. Dia bilang. Ini bokap lu bro. Siapa yang gak tau. Dia bilang. Coba lu bikin elang deh. Syukur-syukur harganya bisa tinggi. Kan lumayan. Bisa. Buat. Usaha lu apa. Buat dongkrak ekonomi lu. Ya kalau misalnya gak. Tinggi pun. Misalnya lu bisa buat bertahan lah. Tapi. Gak jual jatuh. Gila men. Kalau jual jatuh lu. Bisa 10 juta. 15 juta tuh gitar. Tadi ya. Gitu sih mas. Jadi. Saya berpikir. Karena dia di teks. Eh karena dia nekel. Uang rumah sakit juga. Ya hasil lah. Saya agak tenang. Oke kalau gitu. Berarti. Tapi dengan konsekuensinya. Motor saya itu. Dipegang dia. Jadi saya gade gitu. Banyak. Banyak fans papa. Ada juga artis. Tapi gak mau disebutin namanya. Ya. Dia mau bantu. Dan bantunya itu. Menurut saya sih. Malah jadi lebih mas. Tapi bener-bener. Gak ada. Gak ada niat buat kesitu. Saya berharap naik juga. Kagak mas. Yang ngomong bertambah diri saya nih. Maksudnya. Saya gak pernah tahu. Dan gak. Gak. Nganyangkain video yang saya buat itu. Bakal naik. Gitu sih. Nah Vin. Sekarang udah ada yang tawar. Berapa harga gitarnya. Kalau boleh tahu. Yang paling. Tawaran. Tertinggi lah. Berapa. Tawaran tertinggi. Dari bangka. 37. 37. 37. 7 juta. Fansnya papa. Dari bangka belitung. Itu fansnya papa ya. Iya fansnya papa. Oke. Tapi masih belum. Lo mau lepas tuh. Dengan harga segitu. Karena kan saya ngasih. Tenggang tanggalnya. Sampai tanggal 29 ini. Jadi kok tanggal 29 ini. Gak ada yang lebih tinggi lagi. Yaudah buat dia. Gitu. Ben. Gitarnya. Bokap. Apa sih. Merknya. Fender. Stratocaster. Fender. Apa sih. Ya kan mereka punya dua guitar. Mertanya. Saya punya dua guitar sebenarnya. Yang terus stratocaster. Made in USA yang ini. Yang terus stratocaster. Custom. Custom. Oke. Tapi yang menjadi tetanggan papa yang made in DRT ini ya. Ya. Jadi gini. Waktu itu tuh. kan generasi saya kan pop ya mas papa tuh seumur-umur gak pernah denger saya main rock nah ketika waktu itu acara acara itu saya bawain lagu Let Javelin kalau bengong itu mungkin wah nah gue bisa ngerock juga gitu kali ya begitu apa selesai acara besok paginya dia ngasih dua gitara nih buat lo ini udah pegang buat latihan di rumah gitu dan dua gitar itu saya pegang kebetulan ya ya hadiah mungkin ya gitu sih nah kalau sejarah gitarnya papa yang ini yang si vendor dari USA ini apa aja papa pernah cerita gak sih kalau papa nih dulu gini 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 yang saya tau gitar-gitar ini tuh lebih sering di studio oh gitu nah jadi buat bikin-bikin musik gak tau tapi musik yang mana ya cuman ini memang tadinya gitar studio gitu jadi hanya dipakai untuk recording ini salah satu yang dia suka sih yang sama sama gitar satu lagi setel caster juga cuman custom itu full Garuda itu ada di youtube tuh nah itu sama saya maksudnya ada video clip yang saya sama papa hilangin seorang gadis pake gitar itu nah itu kan ada flashnya tuh gitar Garuda tuh nah itu gitarnya mas saya juga cuman gini mas karena tempat gak memungkinkan maksudnya ini kan ya tau sendiri lah nih tuh backgroundnya cakep banget udah sempit banget jadi saya taruh di studio temen gitu loh maksudnya biar gak kepentak-pentok gitu mas kalau harganya sejuta sih masih bodo lah ya gitu kepentak-pentok ya gitu loh maksudnya ini udah mahal terus saya historinya nah itu yang saya jaga banget gitu takut peket gitu selain gitar kalau mas umpapa tuh ninggalin apa aja sih buat ngebantu ekonomi lo ilmu 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 kalau duit bisa dicari mas ilmu tuh enggak oke oke Kelvin makasih banyak nih buat bincang-bincangnya mudah-mudahan relang gitarnya harganya juga naik terus ya dan juga kesehatan nyokap sembuh terus cita-cita lu tercapai semuanya semuanya menjadi lebih baik amin ya Allah sama-sama mas semoga ada jalan keluar yang terbaik untuk Kelvin dan keluarganya jangan lupa untuk follow komen, like, dan subscribe channel youtube dan facebooknya NTV News Plus biar kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya gue Erlang adios biar kalian gak ketinggalan berita dan konten-konten menarik lainnya kalau tinggal gimana emang ya kalau tinggal gimana emang ya lo pengen biar tau biar aku udah gue pengen lupa gue lupa jangan lupa untuk follow, komen, like, dan subscribe channel youtube dan facebooknya NTV News Plus biar eh gak enak gak enak ya bang ya siapa yang gak kenal sama Dedy Dores ya 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 Terima kasih telah menonton!